Taringan Nasional Anies Baswedan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, meresmikan rumah pemenangan. Nantinya rumah pemenangan akan menjadi tempat konsolidasi untuk Pilpres 2024. Peresmian rumah pemenangan dihadiri ratusan relawan. Peresmian rumah pemenangan Jarnas Anies Baswedan dikemas dalam acara halal lebih halang. Selain meresmikan rumah pemenangan, Jarnas Anies Baswedan juga meresmikan program poskora atau poskomando rakyat yang akan menjadikan setiap rumah tempat tinggal relawan menjadi titik pusat komando dan informasi terkait Anies Baswedan di lingkungan mereka. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta, saat ini sudah tercatat lebih dari 35.000 poskora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anies bakal keok di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hanya 4,3 persen. Tapi sekali lagi pemirsa itu kata lembaga survei. Hari kini percaya kepada lembaga survei, ya apa artinya? Kecuali yang disurvei itu kerbu semua. Jadi suaranya ngo gitu kan? Atau cebong semua yang disurvei. Suara cebong juga akan seragam. Sama seperti suara kerbu. Tapi kalau yang disurvei itu manusia, ya itu tercermin dalam polling. Punya independensi, bebas memilih, dan hasilnya Anies Baswedan yang unggul. Kata rakyat itu Anies Baswedan yang unggul. Coba bayangkan, ya kan? Lihat aja yang terjadi di Turki. Semua lembaga survei, ya namanya lembaga survei dimanapun, ya apalagi kalau ada yang mau bayar, ya tergantung pesanan gitu kan? Tapi masih untung lah itu 4,3 persen untuk Anies Baswedan. Harusnya lembaga survei itu beranilah mengatakan 0 persen untuk Anies gitu. Karena yang disurvei bukan manusia. Kerbu atau cebong. Eh kerbu, kalau saya survei, hasilnya begini, kamu ngata ngoh gitu ya. Kalau diem kata ini, ah itu semuanya. Kalau kerbu itu ngoh semua. Begitu, pemirsa. Tapi kata rakyat, dan kata hasil polling, sekarang ini mana hasil polling itu kan? Rakyat semua. Apalagi sekarang ini, ya tingkat partisipasi relawan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Bayangkan, pemirsa, sudah ada 35 ribu simpul Anies Baswedan. Relawan Anies Baswedan. Dan itu akan menjadi posko-posko kemenangan. Partai mana yang sudah bisa mampu membuat seperti itu. Ya kan? Dan apakah mereka dibayar dengan DP? Ya, kata relawan. Apa DP-nya? Harapan terhadap perubahan yang ada di Indonesia. Kalau masih percaya dengan harga survei-survei sekarang, ya terserah saja. Namanya lembaga survei. Tapi dugaan saya yang bayar lembaga survei juga itu jengkel juga. Masa begini? Ini sekedar ilustrasi, pemirsa, ya. Yang namanya Ganjar Pranowo. Ini kalau menurut survei, menyatakan elektabilitas Anies di Jawa Tengah itu hanya 4,3 persen. Sementara Ganjar itu 55,2 persen. Dan Prabowo itu 20,4 persen. Berani enggak kira-kira ya? Ganjar Pranowo menyelenggarakan satu event besar, ya mengundang rakyat. Ya, jadi jangan hanya kader partai. Kalau kader partai datang itu ya mungkin terpaksa. Kalau rakyat diundang, diumumkan begitu, suruh kumpul di simpang lima. Mana kira-kira yang akan banyak gitu. Walaupun misalnya itu pakai sembako dibanding dengan Anies Baswedan. Ya, mana yang paling banyak gitu. Ya, apalagi di daerah-daerah lain gitu. Sekarang rakyat itu sudah pintar-pintar. Dulu pemirsa, Ganjar Pranowo itu pernah menjadi incumbent. Ya, pemilihan gubernur. Lawan Sudirman Said. Ya, Sudirman Said ini bukan orator. Prestasinya juga tidak kelihatan saat itu. Tetapi dia sudah mendapatkan 44, sekian persen loh. Belum Anies Baswedan. Ya, sekarang berhadapan dengan Anies Baswedan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh Ganjar? Ya, apa rekam jejaknya? Kan orang bertanya begitu. Tapi namanya lembaga survei. Suka-suka lembaga survei lah. Mungkin, kalau toh bukan kerbo yang disurvei atau cepong yang disurvei. Ya, ada orang dikumpulin, dikasih sembako, gambarnya, Ganjar Pranowo semua. Ya, wajar milih seperti itu. Tetapi, tidak apa-apa sih. Bagus saja saya kira. Tinggal nanti, kalau misalnya dikatakan, oh margin errornya itu 60 persen, oh wajar. Ya, lembaga survei di Indonesia itu bukan hanya margin error, tetapi banyak errornya. Itu. Ya, jadi, hari gini, lembaga survei dipercaya, yang bayar aja nggak percaya. Buktinya apa? Panik mereka menghadapi Anies Baswedan. Kalau lembaga survei itu hasilnya dipercaya oleh yang bayar survei, mereka nggak usah panik. Biarin aja Anies bebas. melakukan apa yang diinginkan untuk menawarkan gagasan atau narasi tentang perubahan. Sekarang ini panik semua. Walaupun sudah dihibur oleh lembaga survei. Tapi biarin aja, pemirsa. Jadi, ini berita-berita sekarang yang beredar itu. Anies Baswedan, bakal calon presiden NASDEM, PKS dan Demokrat, dipercisi bakal kalah telak di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan perolehan suara di bawah 10%. Ya, ini menurut hasil survei, lingkaran survei Indonesia, DENI JA, di lima provinsi terbesar di Indonesia periode Mei 2023. Anies akan kalah dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di dua wilayah itu. Anies dapat 4,3%, Ganjar 55,2%, dan Prabowo 20,4%. Tuh, katanya. Coba sekarang, siapa calon legislatif yang menempatkan gambar Ganjar Pranowo itu di bagian belakangnya? Saya ini calon legislatif dari PDIP, dari P3 misalnya. Karena saya memilih Ganjar Pranowo, gambar Ganjar Pranowo itu saya taruh di background. Ya, samalah. Sekarang merata di mana-mana, pemirsa, caleg mau mencalonkan diri pas bikin baliho, dan lain sebagainya. Ya, backgroundnya itu Anies Baswedan semua. Ya, ini ya, kepentingan-kepentingan bisnis-bisnis lah. Tapi jangan diletakkan otak itu di bawah dengkul. Nanti ditertawakan anak-anak kecil. Ada-ada aja itu kan. Tetapi, ya kita lihat saja. Barangkali juga, lembaga-lembaga survei ini mungkin memang mau menaikkan tawaran bisnisnya, atau harga jual surveinya. Bapak punya dana berapa, kalau dananya segian, saya bisa menghasilkan survei itu kemenangannya segian, dan lain sebagainya. Ya, kenapa Anies Baswedan hanya dibuat 4,3 persen? Ya, karena mungkin bayarannya nggak ada untuk Anies. Kan mungkin kemana-mana, kan begitu. Nah, tapi ya bagus ini. Ya, satu satu apa namanya, satu hasil survei yang memang konsisten errornya dari semua survei yang ada di Indonesia berkenaan dengan politik. Kalau survei berkenaan dengan rasa, satu produk misalnya, apakah itu bubur, apakah itu mie, atau apa, itu biasanya objektif. Karena yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah untuk mengetahui cita rasa dari masyarakat yang akan dihadiri oleh produk yang mau dibuat oleh satu korporasi yang buat produk makanan atau apa, gitu. Tetapi bagi orang yang sudah punya capres, capresnya dijual nggak laku-laku, cara menjualnya itu bukan memotret keadaan dan publik yang ada di tempat itu. Ya, nggak cukup itu. Dia perlu mengiwa para lembaga survei ya, untuk membentuk opini publik. Tapi cara ini, 15 tahun yang lalu bagus ya, tetapi sekarang orang sekarang menggunakan strategi ini itu malah ditertawakan dan hasilnya sebaliknya. Biasanya hasilnya sebaliknya. Sama lah Sudirman Said dulu dikatakan dia hanya 15 persen. Ganjar Pranwal 85 persen. Errornya berapa? Ya memang orang-orang error kayak begitu. Asal jeplak saja. Tapi rakyat menunjukkan satu fenomena yang lain jauh di luar jangkauan pikiran dan kepentingan lembaga survei. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.